Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat sebuah simulasi mengenai bagaimana cara menggunakan berbagai operator yang sudah kita pelajari. Seperti biasa, kita akan menggunakan sebuah case study sederhana yang nantinya akan kita kembangkan solusinya menggunakan vlogorhythm. Nah, di sini case study-nya adalah berkaitan dengan clearance sale. Jadi, ada sebuah toko buku yang melakukan diskon cuci gudang. Diskonnya lumayan besar ya, 50%. Nah, untuk bisa mendapatkan diskon yang besar ini, yang 50% ini, ada syaratnya. Jadi, tidak semata-mata setiap transaksi itu akan diberikan diskon 50%. Nah, syaratnya adalah sebaik berikut. Ini ada dua syarat ya. Syarat yang pertama adalah, sebuah transaksi harus bernilai minimum 200 dolar. Jadi, tidak boleh kurang dari 200 dolar. Yang kedua adalah, transaksi harus melibatkan minimum 2 buah buku. Jadi, kalau kurang dari 2 atau misalnya 1 buku saja, meskipun nilai transaksinya 200 dolar ke atas, itu tidak bisa mendapatkan diskon 50%. Bila diilustrasikan, kira-kira bentuknya akan seperti ini. Jadi, nilai dari transaksi itu harus lebih besar sama dengan minimum nilai transaksi yang disyaratkan, yaitu 200 dolar. Dan, jumlah buku yang terlibat pada transaksi harus lebih besar atau sama dengan minimum jumlah buku yang dipersyaratkan, yaitu 2. Nah, jika diperhatikan, disini ada 2 macam operation dengan 2 macam operator juga. Operator yang pertama adalah operator relational, di mana kita membandingkan yang pertama nilai transaksi dengan minimum nilai transaksi, dan membandingkan jumlah buku dalam transaksi dengan minimum jumlah buku yang semestinya dalam transaksi. Kemudian, untuk operator yang kedua, disini adalah logical operator. Logical operator yang digunakan adalah conjunction atau n operator, di mana disini kita akan mensummeri hasil dari relational operation pertama dengan nilai dari relational operation yang kedua. Nah, kita akan lihat simulasinya. Berikut ini adalah logarithm dan kita akan mulai mengembangkan solusinya. Ingat tadi, kita akan membaca input dari user, atau kita akan menerima 2 buah input dari user berupa apa. Yang pertama adalah nilai dari transaksi, yang kedua adalah jumlah buku yang terlibat pada transaksi. Nah, terlebih dahulu kita akan membuat input ya. Jadi, kita akan create input untuk nilai dari transaksi. Jadi, misalnya disini kita akan buat namanya adalah... Kemudian saya akan copy. Kemudian saya akan declare ya. Saya akan declare variable-nya, karena tadi belum kita declare. Sekarang kita akan declare. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tipenya akan real. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi, nanti kita akan membaca masukan dari user, yang isinya adalah nilai transaksi, kemudian kita akan simpan ke dalam variable yang namanya transaction value. Yang kedua, kita akan membaca input lagi ya. Nah, input yang kedua ini untuk jumlah buku yang terlibat. Jadi, disini misalnya kita buat namanya adalah... Oke, kemudian saya akan copy ya. Ini namanya adalah transaction book quantity. Jadi, ini kuantitas buku. Jadi, jumlah bukunya. Kemudian saya akan declare lagi variable-nya. Nah, disini akan dipisahkan antara jumlah buku dengan nilai transaksi, karena tipenya berbeda. Yang ini tipenya adalah integer. Jadi, jumlah buku itu kan sifatnya bilangan bulat ya. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Jadi, tidak ada fraction point-nya. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi, nantinya nilai dari transaksi ini akan dibandingkan dengan minimum nilai transaksi yang dipersyaratkan. Nah, minimum nilai transaksi yang dipersyaratkan disini belum ada, yaitu 200 dolar tadi. Nah, oleh sebab itu kita akan terlebih dahulu mendeklir minimum nilai transaksi yang dipersyaratkan, dan kita akan set nilainya dengan 200. Baik, disini saya akan create ya sebuah variable tambahan yang namanya adalah, let's say, min value. Ya, min value itu akan menunjukkan nilai minimum yang dipersyaratkan ya. Kemudian saya akan set nilainya disini. Disini maknanya adalah 200 dolar ya, tapi kita tidak menyimpan metriknya. Yaitu dolarnya itu kita tidak simpan, hanya nilainya saja. Oke, sudah selesai. Kita oke. Nah, berikutnya dengan konsep yang sama, kita akan membuat minimum jumlah buku yang terlibat. Nah, gitu ya. Jadi, ini kan nanti kita akan dapatkan jumlah buku yang terlibat pada transaksi, dan kita akan bandingkan dengan minimum jumlah buku yang terlibat. Yang dipersyaratkan ya, which is itu adalah 2. Nah, kita akan create lagi variablenya. Dan kita akan inisiasi nilainya dengan 2. Nah, untuk jumlah buku yang dipersyaratkan, kita akan create disini saja ya. Oke, kita akan seperti itu. Kemudian, saya copy. Kemudian, saya akan inisiasi nilainya. Kemudian, saya akan set dengan nilai 2. Karena minimumnya kan yang dipersyaratkan 2 ya. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi, in general sudah lengkap ya. Kemudian, mungkin biar rapi, ini saya akan move ya. Saya akan move. Saya cut. Saya taruh disini. Jadi, semua deklarasi di atas, kemudian inisiasi di bawahnya. Selanjutnya, kita akan menentukan apakah sebuah transaksi itu layak mendapatkan diskon 50% tadi atau tidak. Nah, layak atau tidak, itu kan sebenarnya 2 possibilities ya. Layak dan tidak. Jadi, ada 2 possible values. Nah, kita akan mencerminkan layak atau tidak ini dalam sebuah variable lagi yang bertipe boolean ya. Kita akan create dulu variablenya. Nah, disini misalnya saya akan buat nama variablenya adalah Is discount applied? Jadi, apakah diskon akan dikenakan atau tidak? Ya, jadi tipenya adalah boolean karena yes or no, true atau false. Jadi, kalau true berarti akan di-apply, sementara kalau false ya berarti tidak di-apply atau tidak diberi diskon. Oke. Kita oke. Baik, kita akan tentukan kemudian apakah sebuah transaksi itu layak atau tidak mendapatkan diskonnya. Jadi, kita akan membuat sebuah operasi di sini, operasi penugasan, assignment, di mana kita akan pertama membandingkan terlebih dahulu apakah minimum transaksi itu sudah memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu 200 gitu ya. Nah, disini kita punya, ini saya geser sedikit ya. Saya geser, nah kita akan membandingkan yang ini ya, yang nilai transaksi. Jadi, apakah transaction value itu sudah memenuhi minimum value yang ditentukan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, kita akan perbandingkan dua nilai ini terlebih dahulu. Nah, operator yang akan kita gunakan adalah operator lebih besar sama dengan, karena minimum tercapai. Baik, ini sudah. Kemudian, yang kedua, kita akan membandingkan jumlah buku yang terlibat ya. Jadi, jumlah buku yang terlibat itu juga harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah di sini dua ya. Jadi, kita akan bandingkan variable nilai dari kedua variable ini. Ya, variable transaction book quantity dengan minimum book quantity. Di sini, operatornya juga lebih besar sama dengan. Perlu diingat bahwa ini ada dua syarat ya. Nah, syaratnya ini kan keduanya harus terpenuhi. Jadi, tidak boleh salah satu saja. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah operasi, yaitu operasi conjunction, logical operation ya. Jadi, conjunction itu menggunakan dua ampersands. Di sini artinya, syarat pertama dan syarat kedua, dua-duanya harus true, atau dua-duanya harus yes, atau dua-duanya harus terpenuhi. Kurang lebih, D-nya akan seperti itu. Kadang, melihat adanya tiga buah operasi seperti ini, kadang-kadang kita bingung ya. Ini sebenarnya mana duluan yang dieksekusi. Nah, itu berkaitan dengan operator precedence. Nah, jika seperti ini, maka yang terlebih dahulu dieksekusi atau diproses adalah relational operations, lalu diikuti dengan logical operation. Oke, yang ini sudah cocok ya. Kita akan oke ya. Kemudian, kita akan lihat hasilnya. Hasilnya, kita akan output. Kita akan gunakan output. Lalu, yang kita outputkan adalah... Oke, jadi apakah diskon diberikan atau tidak? Nah, kita akan seperti itu ya. Nah, kita oke kan. Oke, sip. Baik, kita akan coba sekarang. Kita akan run. Yang pertama, oke, ya masuk ya. Jadi main flow-nya jalan. Kemudian dia akan declare. Oke, masih uninitialized. Declare lagi. Oke, masih uninitialized. Lalu, kita akan punya satu buah variable lagi, yaitu is discount applied. Oke, ini ya. Saya akan kecilkan sedikit, sampai kelihatan. Oke, itu ya. Selanjutnya, kita run lagi programnya. Oke, sekarang kita punya min value dengan nilai 200. Kemudian, kita punya min book quantity. Isinya juga 2 sekarang. Jadi, dua-duanya sudah berisi. Kemudian, kita lanjut. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan nilai dari transaksi. Misalnya, nilai transaksinya, let's say 300, misalnya. Oke, misalnya seperti ini. Saya enter. Berikutnya, kita diminta untuk... Saya lanjut lagi ya. Berikutnya, kita diminta untuk memasukkan jumlah buku yang terlibat. Oke, misalnya, jumlah buku yang terlibat, let's say... Misalnya, tiga deh. Jadi, tiga ini kan sudah melebihi. Saya enter. Kemudian, kita akan melihat apakah is discount applied. Nah, ini kita eksekusi ya syaratnya. Apakah terpenuhi apa tidak. Oke, kita continue aja. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan. Applied apa enggak ya. Kalau dilihat dari nilai variabelnya sih, sudah true ya. Jadi, kalau kita run sekali lagi, dia true. Artinya, discount-nya diberikan. Nah, kita akan sekarang coba kalau discount-nya enggak diberikan. Kita run ulang ya. Oke, ini sudah benar. Jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Oke, inisialisasi ya. Inisialisasi sudah benar. Kemudian, kita akan diminta untuk memasukkan nilai dari transaksi. Nah, misalnya nilai transaksinya kurang nih. Misalnya, 150. Ya, koma lima puluh, misalnya. Selanjutnya, kita bagi lagi. Kita run lagi. Oke, sekarang kita diminta memasukkan jumlah buku yang terlibat. Misalnya jumlah buku yang terlibat, dimanih? Ini kan banyak ya. Nah, kita run. Kemudian kita teruskan eksekusi. Nah, kalau dilihat nih, dari variabelnya sudah false. Nah, kenapa false? Karena salah satu syarat itu tidak terpenuhi ya. Jadi, syarat yang pertama itu tidak terpenuhi, yaitu 150. Harusnya kan minimum 200 ya. Nah, syarat kedua sih terpenuhi. Tapi, karena kita menggunakan logical operator conjunction, artinya keduanya harus terpenuhi ya. Akibatnya, untuk transaksi ini tidak bisa diberikan diskon. Kita display yang terakhir. Oke, reka seperti itu. Cukup mudah ya menggunakan operation ini. Operator ya. Berbagai macam operator. Mungkin teman-teman bisa sambil latihan. Nah, satu hal yang barangkali untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan aja. Biasanya kita kesulitan ya untuk memahami yang semacam ini. Karena ini banyak sekali operation-nya ya. Jadi, sebaiknya teman-teman gunakan kurung ya. Nah, ini untuk tujuan readability. Jadi, teman-teman bisa lebih mudah memahami berkaitan dengan operator precedence ya. Daripada kita mendebak-nebak operator precedence, nah, sebaiknya teman-teman bisa pakai tanda kurung ya. Jadi, bisa lebih yakin aja gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini hasilnya sama ya. Kalau teman-teman mau coba, tanda kurung ini tidak akan memengaruhi karena cocok dengan precedence-nya. Kecuali berbeda dengan precedence-nya, tentu teman-teman perlu mengecek ulang eksekusi dari program ini. Kira-kira demikian untuk sempatan kali ini, sesi kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao. Terima kasih telah menonton!